Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Kalau ada pelencengan pemalsuan Itu tidak secara menyeluruh Pasti ada yang dijaga oleh Allah Bagaimana cara menjaga itu hadis-hadis Nabi SAW Maka dunia ini kan darul asbab Tanpa asbab pun Allah sanggup menjaga itu Hadis-hadis Nabi SAW Tanpa para ulama, para muhadisin Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Hurairah Abdullah bin Umar bin Mas'ud bin Abbas Sahabat tabi'in dan seterusnya Sampai hari yang tadi para ulama-ulama yang dipilih oleh Allah Untuk menjaga hadis-hadis Nabi SAW Tanpa itu juga sebenarnya Allah sanggup untuk menjaganya Tetapi karena Allah sudah membuat aturan dunia-dunia ini berjalan Umumnya dengan asbab Maka sebagaimana Al-Quran dijaga oleh Allah Lewat para penghafal Al-Quran Para penghafal Al-Quran Maka hadis-hadis Nabi juga dijaga oleh Allah Lewat para penghafal hadis Kalau Seperti itu Siapa mereka? Ya sahabat Kecerdasan Atau kekuatan ingatan mereka itu Sudah diuji Seperti mana Abu Hurairah Radiyallahu anhu Diuji oleh Marwan bin Abdul Malik Di suatu waktu Marwan memanggil Panggil Abu Hurairah Setelah dipanggil Datang Terus Marwan menguji dia dengan sebuah hadis Sebuah Ditanya mengenai hadis itu Tetapi yang menulis hadis yang dijawab oleh Marwan itu Duduknya dibalik hijab Orang yang menulis pakai pena buku itu dibalik hijab Tidak dilihat sama Abu Hurairah Sengaja ini Marwan Pengen menguji kekuatan ingatan Abu Hurairah Ditanya mengenai satu hadis Setelah itu disampaikan Yang tulis Tulis di belakang Selesai tulis Semua lengkap seperti yang disampaikan Disimpan Satu tahun berikutnya lagi Marwan bin Abdul Malik Memanggil kembali Abu Hurairah Abu Hurairah Radiyallah Panggil Setelah itu dia datang Setelah dia datang Ditanya lagi Dari Abu Hurairah Mengenai hadis yang sama Mau di uji ini Apakah penyampaian tahun yang lalu Dengan tahun ini Ada perubahan atau tidak Setelah ditanya hadis yang sama Jangankan Satu lafaz Jangankan satu huruf Satu titik juga Tidak perlu Tidak ada kurang Tidak ada tambah Sama juga Imam Bukhari Rahmatul Alai Beliau di uji mengenai Sepuluh hadis Atau seratus hadis Yang di otak atik Sanatnya Dan isi-isi hadisnya Itu ajib Saat beliau di perdengarkan itu hadis yang salah Bukan hanya dibetulkan Tetapi seketika yang didengarkan itu Beliau hafal semua Se-sepuluh ulama Yang menyedorkan sepuluh hadis setiap orang Berarti jumlah hadis sudah berapa Serah Dengan sanat yang di otak atik Dan matan yang di otak atik Beliau hafal yang salah tadi Di majelis itu Kemudian beliau ralat satu-satu Diperbaiki satu-satu Yang ini tadi begini-begini Salah itu Yang betul begini-begini Faham tidak? Juga Imam Para muhadis ini yang lain Imam Tirmizi Imam Muslim dan sebagainya Makanya Sepertimana Allah jamin menjaga Al-Quran Seperti itu juga Allah jamin menjaga hadis-hadis Nabi SAW Sekarang logika akli Kalau Allah tidak menjaga hadis Nabi Jelas Tidak ada satupun Yang bisa memahami Al-Quran Sepertimana yang Allah ajarkan Kepada Nabi Muhammad SAW Padahal di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan Tidak usah tergesa-gesa Kata Allah Dalam membaca Al-Quran Saat dibacakan untuk engkau Oleh Jibril A.S Tanggung jawab kami Menyimpan Al-Quran Di dalam hati Hatimu Kemudian kamu baca Fa'idhaka ro'nahu Maka apabila kami membaca Al-Quran Maka Bacalah Jadi kami selesai membaca dulu Lewat Jibril A.S Jibril selesai membaca Baru kamu ikut Setelah kamu baca Kepahaman nanti Setelah baca Kamu ingat Itu juga yang kasih ingat Siapa Allah Maka Allah sampaikan Nanti tanggung jawab kami itu Menjelaskan isi Al-Quran Pertanyaan Yang dijelaskan oleh Allah Untuk Nabi SAW Hanya untuk Nabi saja Jawab Hanya untuk Nabi saja Jelas tidak Yang Allah jelaskan Untuk Nabi SAW Lewat Jibril A.S Isi Al-Quran itu Bukan khusus Hanya untuk Nabi saja Tetapi Nabi Ples umat-umatnya Sampai hari kiam Kalau Sekarang kita sudah Musalam taslimi Kita akui seperti itu Kalau kita ingkar Hadis-hadis Nabi SAW Atau ragu mengenai Hadis-hadis Nabi A.S Jelas Kita tidak akan memahami Isi Al-Quran Al-Quran tidak bisa Nanti terjadi Pelencengan Dan ini Sudah saya jelaskan Dari awal tadi Bakal guru kami Syekh Abdul Musta'an Damat Barakatuhu Inilah misi-misi Orang-orang Yang pingin Agar supaya Umat Islam Termahrum dari Kepahaman Al-Quran Yang betul Yang betul Paham tidak? Setelah Nabi sampaikan Ya jelas Yang isinya itu Ini kan bekal Untuk umat Sampai hari kiamat Seandainya Hadis diragukan Atau dianggap Semua tidak betul Otomatis Pahaman yang betul Mengenai Al-Quran Tidak sampai Seseorang Kecuali yang dia Sanggupi Makanya Jangan sampai Itu terjebak Dalam tipuan Orang-orang Yang pingin Menipu umat Islam Menenamkan Keraguan-keraguan Dalam hati setiap kita Bahwa Al-Quran Eh hadis Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Sudah diragukan Sudah seratus ribu Seratus Empat belas ribu Yang lalu Atau seratus Lima belas ribu Yang lalu Eh Bagaimana Turun-temurun Turun-temurun Itu sudah terjadi Kekurangan Pemalsuan Pelencengan Jelas Ini Adalah Rencana Busuk Yang Dimotori Oleh-oleh Sekelompok Orang jahat Tujuannya Agar umat Islam Tidak memahami Al-Quran Dengan betul Kemudian Mereka akan Memahami Al-Quran Dengan akal Saja Sehingga Sebagai Bagaimana mereka Sesat Mereka Pingin Juga umat Islam Menjadi Orang-orang Yang Sesat Dalam Islam Itu Jalan Yang terbaik Adalah Jalan Sedang-sedang Memang Memang kita Mengatakan Semua hadis Betul Tidak Boleh Juga Tetapi Mengatakan Semua hadis Salah Tidak Boleh Tidak Boleh Makanya Ada ulama-ulama Yang Allah Ciptakan Itu Mereka Punya Tugas Adalah Meneliti Hadis Hadis Nabi Sallallahu Sallam Itu namanya Ilmu Jarah Wata Adil Ini Rawinya Bagaimana Kemudian Kalau terjadi Rawinya Itu Pembohong Begini Akhirnya Bobot Hadisnya Jadi Nanti Bisa Jadi Boif Atau Bisa Jadi Disponis Orang Kalau Suka Berbohong Berarti Hadis Ini Bisa Jadi Hadis Falsu Tetapi Dari Semua Manusia Dari Umat Nabi Sallallahu Sallam Tidak Mungkin Semua Berada Dalam Kesesahan Tidak Mungkin Semua Umat Nabi Ulama Ulama Dari Kalangan Umat Nabi Muhammad Sallallahu 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 Semua Berbohong Wahadisin Berbohong Fukaha Semua Berbohong Subhanallah Tidak Mungkin Kenapa Tidak Mungkin Karena Nabi Sendiri Bersabda Sallallahu Terlalu Kita Terlalu Melonggarkan Melonggarkan Hati 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 Jangan Terkeceh Program Ini Bukan Baru Sekarang Ini Sudah Diprogram Dari Dulu Dulu Dari Tujuannya Itu adalah Agar Supaya Umat Islam Melenceng Daripada Isi Al-Quran Yang Betul Kalau Sudah Tidak Paham Al-Quran Lewat Hadis Nabi Jelas Logika Terus Yang Dimainkan Al-Quran Selalu Dima'nai Ditafsiris Pakai Logi Ini Tidak Cocok Logika Ayat Ayat Rajam Tidak Cocok Kemudian Potong Tangan Ini Tidak Masuk Akal Juga Kenapa Sudah Ragu Kepada Hadis Hadis Yang Menjelaskan Mengenai Rajam Itu Mulai Disingkir Hadis Hadis Yang Menerangkan Mengenai Potong Tangan Dalam Islam Itu Ada Mulai Disingkir Disingkir Seperti Itu Maka InsyaAllah Jangan Sampai Kita Terjebak Jangan Sampai Terjebak Mereka Semoga Allah Pelihara Kita Dan Menyampaian Kita Yang Bermanfaat Bagi Kita Dan Setiap Umat Amin Subhanallah Bihamdihi Subhanallah Bihamdihi Subhanallah Bihamdihi Subhanallah Subhanallah Terima kasih.